Halo guys kembali bertemu di channel saya Oke kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya Atau cara mungkin ya mengaktifkan kembali akun yang dipenet atau dinonaktifkan Oke langkah pertama masuk ke akun Gmail atau email Anda terlalu lihat email yang terkena suspend atau dinonaktifkan contohnya kayak gini nah akun saya juga sama ini Oke ini keterangannya kayak gini perlu tindakan akun Google anda untuk sementara dinonaktifkan karena melanggar kebijakan Google ya persyaratan karena melanggar persyaratan layanan Oke kita bisa lihat di YouTube kita apabila kita masuk login ada keterangannya tidak dapat mengakses produk Google mungkin karena melanggar ya jadi caranya cukup mudah kita tinggal di emailnya Oke cari yang hubungi kami yang ini yang ini Halo klik Hai nah permintaan untuk memulihkan akun Google agar berpomulir Hai jadi Oke kita langsung isi kayak gini ya Hai ini alamat email yang digunakan untuk login ke akun Google anda hai 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 ini masukkan alamat email untuk akun yang dinonaktifkan Oke berarti aku dinonaktifkan kita tinggal copy saja hai 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 Oke apakah kami dapat mengubah Anda Hai lain aja nggak papa Hai pasirkan anda mendapatkan email di alamat ini kan di sini keterangannya misalnya jelaskan apa yang anda lakukan sebelum akun aktifkan kek kita langsung ke kasih keterangan aja kayak gini Hai 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 Minta mohon maaf 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 Terima kasih Minta mohon maaf 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 Oke yang selanjutnya kita panggung selagi Oh iya kalau misalkan mau melihat Klaim hak ciptanya itu dari visual Atau dari mana Disini ada ya Keterangannya itu konten audio visual Di menit 7 sampai 14.52 Yang penggugatnya itu dari TV Tokyo langsung ya Jadi kalau ini udah berat gak bisa di ajukan penolakan Kita langsung edit aja Kita biar bisa dihapus nantinya Jadi kita edit Nah kita potong Simpan Nanti kalau misalkan udah Kayak gini nih Nanti biasanya sih kalau udah selesai nih Dia akan bersih sih Kemudian udah beres pemangkasannya Tinggal kita hapus jadi lebih aman Mungkin tutorial kali ini cukup segitu ya Mungkin untuk yang selanjutnya Nanti kita bahas tutorial yang lainnya Oke jadi jangan takut Kalau misalkan jangan takut Jangan bingung kalau misalkan kena bandet Atau suspend Carinya cukup mudah Tinggal ngikutin langkah-langkah Video saya dari awal sampai akhir Oke selamat mencoba dan sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih